Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama Yosef Hermanto disini dan kali ini saya akan memberikan tutorial lagu Kala Cinta Menggoda dari Chris ya yuk kita langsung aja oke jadi lagu ini aslinya, nada dasarnya adalah di S ya nah tapi kita mainnya di C aja supaya lebih mudah nanti kalau teman-teman yang sudah intermediate ke atas boleh, mau mainnya di S gak apa-apa ya ini aku cuma kasih chord aslinya dulu jadi chordnya kita pakai C ya intronya adalah cuma C, Am, C, Dm ya atau Dm7 juga boleh ya C, Am, C nah gitu dua kali lalu melodinya jadi melodinya lalu lagi nah ini sebenarnya gini di slide ya tapi kalau susah di slide pakai ini gini aja open string fret 1 atasnya fret 2 nah bassnya di D lalu sekali lagi nah disini ini kayak Dm ya Dm memang Dm tapi ininya open string go nya jadi baik lagi baik lagi ke C oke itu ya seperti itu intronya teman-teman boleh variasi sendiri nanti jadi setelah ini kita ke Bait Baitnya adalah chordnya Am sejak jumpa kita bersama ini kayak E minor ya ku langsung lalu ke D minor ku langsung jatuh cinta walaupun tau gak ada pemiliknya dua kali seperti itu namun ku tak dapat membohongi hati nurani nah itu chordnya adalah namun ku tak ini A minor lalu ke G ini ke D tapi bassnya divis ya chord D bassnya divis hati nurani lalu ini tinggal geser aja ke sini jadinya ini D minor on F ya bisa pakai chord itu lalu setelah itu ke chord E minor lalu A minor ke jolak cinta ini ke D minor tujuh boleh d minor lalu ke G ya lalu ke R D minor tujuh mencintai nah itu chordnya adalah ini chord F ini chord E minor tujuh ya open string lalu disini lalu disini itu bisa ya 4 petikannya seperti ini lalu ke D minor tujuh mencintai lalu ke C nah lalu nah buat temen-temen yang bisa ngenjreng cobain temen-temen ya gimana ya kalau ngenjreng emang lagu ini jadinya susah ya atau jadi gak enak feelnya gak dapet ya gitu boleh ya jadi oke oke seperti itu itu satu-satu chord string ya nah lalu pas bagian R nah pas bagiannya seperti itu tapi saya sarankan temen-temen coba latihan pakai petikan ya jadi petikannya cuma jempol sama tiga jari ini doang nah jadi petikannya seperti itu ya itu diulang kali diulang dua kali sampai empat kali nah pastinya langsung ya lalu setelah itu bagiannya ada yang bagian interlude ya boleh dipakai boleh enggak kuncinya cuma F 4 ketuk lalu ke C 4 ketuk lalu F lagi lalu ke A minor yang 4 ketuk lalu ke F lalu ke E minor 7 lalu ke G nah ininya dua bidama atau 4 kali 2 4 ketuk kali 2 nah habis itu masuknya ke intro ya nah seperti itu lalu masuknya nah setelah ini ternyata naik guys naik satu nada berarti do nya sama dengan D lalu tetap aja disini ya berarti sampai nah chord nya jadi nah chord nya jadi nah gina na 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 nah no na 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 kalau kalau apa F crash minor kurang enak jadinya aku pakenya D D on F crash ya nah gina na D on F lalu baru E minor 7 ini D ya chord D terus ulang lagi tapi agakku berseramu sayang padamu maka dicintai aku mencintaimu iya genjrengan sebetul ya seperti itu itu versi saya genjrengan versi saya seperti itu ya tutorialnya atau teman-teman dari nonton tutorial ini bisa teman-teman kembangin sendiri entah jadi nah jadi gitu juga bisa ya bebas oke teman-teman atau punya ide-ide yang lainnya boleh ya jadi ini tutorial hanya sebagai menuntun teman-teman untuk mengetahui chord aslinya aja ya atau chord yang benernya aja dan sebenarnya gak di C sih gak C naik ke D tapi di S naik ke F ya kalau teman-teman mau di nanda dasar yang sama boleh pakai kapo aja ya di fret 3 1, 2, 3 kasih kapo lalu mainnya chord bentuk C kayak tadi itu udah di chord aslinya jadi di S seperti itu oke teman-teman itu dulu selamat belajar bye-bye